Halo sahabat youtube dan dosen-dosenak kembali lagi pada pagi sabtu ini saya hadir di aktivitas pasar pariaman dan kita akan lihat bagaimana pergerakan kehidupan pasar ini yang merupakan pasar penyaluran kebutuhan bahan pokok pagi ini sudah diawali dengan cuaca hujan menderai di kota pariaman ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe Sebenarnya beberapa hari ini saya mengalami penurunan kesehatan tapi pagi ini tergerak hati untuk melihat-lihat aktivitas dari lapak-lapak pedagang yang hadir di aktivitas pasar pariaman di waktu pagi ini karena pasar ini adalah merupakan pasar penyaluran kebutuhan bahan pokok masyarakat kota pariaman, kabupaten perang pariaman, dan sekitarnya kemudian juga pasar ini pun juga berfungsi sangat besar dalam menampung hasil-hasil tanaman lokal jadi tanaman-tanaman, buah-buahan ya, sayur-sayuran yang berada di sekitar kota pariaman bahkan masih ada kegiatan pertanian yang berlangsung di dalam kota pariaman sendiri sampai hari ini selain pasokan sayur-sayuran yang datang dari alahan panjang, kabupaten solo, kemudian juga dari kota baru dan penang panjang nah ini terlihat ada ubi kayu ya, ubi perancih kata orang periaman ya nah hadir pada pagi ini di salah seorang lapak yang hadir di pasar pagi ini itu contohnya merupakan hasil tanaman lokal yang dipasarkan di aktivitas pasar pagi masih banyak lagi hasil-hasil tanaman lokal yang menjadi kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kota pariaman dan dalam kota pariaman sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesuatu law, bukan sekpic sayur sayur badaram ini ya deh badaram badaram hujan ini badaram dari hujan ada raguang ada sulit hai 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 babayang 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 apa aye mantan minumnya mantan minumnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton